Tolong dengarkan, ini satu hal yang dimana bisa membawa kalian sampai nanti kalian menjadi seorang ibu bagi perempuan dan menjadi seorang ayah bagi kalian sebagai laki-laki ya. Apalagi laki-laki nih, ibu ingatkan apalagi kalian laki-laki, kalian itu adalah milik ibu kalian, bukan milik istri kalian. Jangan susis nanti ya, jangan susis. Nomor satu bagi kalian itu adalah ibu, tapi bagi perempuan, nomor satu bagi kalian adalah suami. Sekali lagi, jadi perempuan itu banyak yang berdosa dari suaminya, tapi seorang laki-laki banyak berdosa dari ibunya. Mengapa? Karena sampai kapanpun kalian itu ada di ibu, kalian itu milik ibu kalian. Jadi, hargai, hormati, kalau laki-laki lebih dekat dengan ibu itu sangat bagus gitu. Mengapa? Karena tadi kalian itu milik ibunya, kalian itu milik ibu kamu. Sampai kapanpun, ridho ibumu itu ridho Allah. Surgamu ada di ibumu, tapi perempuan mah surgamu ada di suamimu. Jadi kalau perempuan harus tangat pada suaminya, kalau laki-laki harus tangat pada ibunya. Kade, cinta kalian itu nanti pada istrimu, jangan melebihi cinta kalian pada ibumu ya. Jadi yang perempuan yang kalian ingin nikahi itu harus seizin ibumu, menyayangi ibumu. Karena nanti ibumu lah gitu ya. Kak Bayangteng, mamahnya, nyelira di bumi, hidup, dimana jauh, pada saat sakit kalian tidak bisa menengok. Harapan ibu pada kalian, karena ibu juga sama, punya anak laki-laki, bukan berarti bahwa ingin menguasai anak, tidak. Ibu juga pernah bilang seperti ini, kalau kamu nanti mau menikah, ibu ingin menyayangi istri kamu gitu. Supaya istri kamu juga bisa menyayangi ibu. Mengapa? Karena tadi gitu. Kalau kamu hanya sayang pada istrimu, tidak sayang pada ibu, berarti kan susis kenan gitu kan. Kuma istri nanahun gitu. tapi kalau makanya bukan seperti itu menikah pun harus dengan cinta, harus dengan hati gitu, lain harta senaya tidak seperti itu tapi komunikasi laki-laki dengan ibunya itu harus lebih bangun, sebenarnya lebih intent, karena tadi bagaimana kalau seorang ibu sakit hati pada anak laki-lakinya berarti tidak dari doanya kan cobian, ayo nama minta maafkan mamah coba mamah apa minta saya mamah apa, mamahnya coba doakan oleh kalian, doakan oleh kalian, pada kakuburan anak-anak lebih bagus lagi supaya kalian bisa merasa lebih dekat, di bumi gitu saya ngedoakan mah pada dimana-mana gaya sami kan tapi alangkah lebih baik kalau ibu kalian pegang tangannya nyuh dinalah hunanana nyuhunken hapunten doa minta doakan supaya hidup bisa disalametkan dunia sarang akhirat itu yang paling penting mati asa mawot husnul khotimah mawot dinakayaan orang tobat nasuh ha mawot dinakayaan orang iman sarang islam ditetapkan gitu kan dan itu adalah doa di saat sujud kita terakhir itu selalu kita minta tapi kalau kita selalu ada ingat bahwa dimanapun kapanpun mawot itu pasti akan menjemput kita kita selalu ingat akan itu insyaallah merenan orang tiasa husnul khotimah itu kan yang paling penting husnul khotimah kita mawot dinakayaan orang emut ke Allah gitu ya nah ibu-ibu pun calon ibu-ibu bukan ibu-ibu calon ibu-ibu sekarang mumpung kalian belum punya suami berarti sekarang orang tua lah yang harus kalian pusti-pusti teh gitu sabab namanya tadi teh ridho Allah itu ayah di orang tua baik-baik lah terhadap mereka karena apapun yang dikeluarkan oleh orang tua dari mulutnya itu adalah doa selamat menikmati